Hai 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 Siap Siapa? Mike Mike itu keluar resmi dari Bagindas Mike itu keluar resmi dari Bagindas Dibulan Mei Mei Setelah Lebaran Oh iya 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 2021 ya 2020 2021 Berarti setelah Lebaran itu setelah mereka mengutuskan Lohan Desain Bagindas memang sudah ada pertimbangan juga dari bulan itu? Belum sih Sebelumnya Bu Sebenernya kalau dibilang bubar Bubar itu kita juga masih tetap Ada perempat di sini Kita juga sebagai Bagindas sebenarnya Kan? Karena memang Harus turun mesin dulu kali ya Ibaratnya kalau motor itu Ini motor itu harus turun mesin Gak tau ini mesinnya harus digantiin sama Dengan Apa Apa nih gitu Itu sih Kita belum menemukan formula nya Bagindas ini Bagindas itu Karena kan emang resep nih Banyaknya yang masakan dia Jadi kita agak kesusahan untuk itu sih Kita coba untuk Paling ya kita cover peladu yang lama-lama aja Kita bikin fashion yang terbaru Bikin aja yang kayak Tetap pelayu gitu Tapi tetap Gak ada dia tuh kayaknya Masih ada yang kurang Berarti memang pesimis ya mas ya Bagindas tanpa mic Gak bisa jalan berarti ya Kalau pesimis sih enggak Kita bisa Bisa jalan Jadi Sekarang lagi Kita tengahkan Kalau Bagindas yang sekarang Tersisa Bukan berarti gak bisa jalan tanpa mic Cuman Ada Ada Beberapa Apa ya Ada beberapa elemen yang gila Dan itu elemen-elemen Penting sih Penting Benang merah sih Kalau di musik Kalau di musik Terus sendiri Karena itu benang merah Jadi harus kasih Tangan Gitu Tengah kan Tengah Tengah Kira-kira Nextnya Bisa.. Nyapi lagi Kalau sementara ini sih Belum ada gambaran sih Belum ada gambaran belum ada konsep Jadi Kemarin tuh sempet Kita Apa apa masukin lagu-lagu kita masing-masing enak lagunya enak-enak cuman terlalu ngejomblang sama baginda cuman kalau kita memang benar-benar mau membuat baginda sini sedikit upgrade genre nya asuh ini lagu-lagu gitu jadi sejauh ini sih masih blank kalau memang kita mau berkarya lagi ya sebenernya mau lama aja yang penting untuk saat ini kita fokus di kita masing-masing kita juga punya kerjasama dengan label kita masing-masing dari juga udah nah ini mungkin yang lagi pengen dirasain anak-anak pengen ngerasain kekangan di ketika kita ketemu ya kalau sebenernya sih anak-anak tuh kita semua ini memang produktif ya kita produktif punya lagu punya karya masing-masing untuk baginda sih gue sempat bilang ke teman-teman ya oke kita ditinggalkan seorang naik kita harus punya warna baru nih nggak mau gitu walaupun benang merah itu harus ada cuman gue berharap sih baginda yang sekarang itu kita mengeluarkan identitas kita yang terbaru pakai ini kalau masih belum terkonsep yang hari dengan rapi ya masih aku ya artinya terpikir untuk mengubah apa apa mengganti nama benci sendiri untuk semua atau gimana sepertinya begitu masih kalau mengganti nama benci kayaknya enggak kita ini juga sebenarnya amanah juga buat kita baginda tuh harus dilanjutkan cuman dilanjutkannya seperti apa kalau kita dilanjutkannya semakin ngaco kan jadi yaudah mending kita bisa melakukan apa ya bukan aja Hai Hai paratif nya dari berindas dan lagi persendangan terakhir kayak lagu atau apa kalau persendangan terakhir sih nggak ada persiapkan itu karena semuanya kan memang kita nggak tahu bahwa baginda terakhir dengan seperti ini gitu jadi ya mohon maaf kepada teman-teman baginda ada banyak NDR kita belum bisa baris juga ya bener ya pokoknya didoakan aja kita minta doain aja karena sekarang kondisinya emang kita belum lagi gak solid jadi kita doain aja menurutkan ada titik terang buat kita semua terakhir panggung terakhir panggung off air disenter di kutai iya Tenggarung kalau manggung tuh biasanya itu sebenernya obatnya itu cuman ya pas mau nanggup ini kita jadi sebenernya resmi luarnya itu lebaran-lebaran ya setelah lebaran jadi bukan karena dia pernah apa solo akhirnya jadi baginda sendiri berkata enggak juga sih sebenernya kita enggak enggak pernah mempermasyarakannya kegiatannya teman-teman masing-masing itu enggak pernah kita permasyarakannya cuman ya mungkin udah saatnya memang udah beberapa kali sih pernah ngobrol tahun tahun 2019 ya 2019 ya udah pernah ngomong di belakang layar aja deh waktu itu jangan dong kita kan masih jalan kita masih ada program yang harus kita jalanin ya udah akhirnya masih tetap tetap tahan mungkin kemarin itu udah ya meditasinya udah selesai kan dia ya jadi oh udah dapet ini dia udah dapet ilham ya udah akhirnya memutus untuk resign ya intinya tuh kita masing-masing tuh tidak melarang masing-masing untuk berprojek apalagi di masa pandemi kayak gini tapi memang dengan adanya projek lain nggak bisa dipungkiri pasti berdampak terhadap kemarin itu yang kita rasain ya ada gesekan-gesekan itu lah ya yang harus kita hindari mas tapi apa sih mas yang ngomong akhirnya ini yang memutuskan lupisan dulu apa maksud saya selamat menikmati